Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Walmart Inc. menetapkan target sekitar 65% dari toko-toko lainnya akan dilayani secara otomatis pada 2026. Hal ini diungkapkan hanya beberapa hari setelah mereka mengumumkan rencana PHK terhadap 2.000 karyawan. Dalam pertemuan investor tahunan raksasa retail asal Amerika Serikat di Tampa, Florida, Walmart mengumumkan targetnya terkait 65% tokonya yang akan dilayani secara otomatis pada akhir tahun fiskal 2026. Diketahui, Walmart semakin banyak menggunakan toko besarnya untuk menangani pengiriman pesanan online dan banyak berinvestasi dalam otomatisasi untuk mempercepat pemprosesan pesanan di fasilitas pemenuhan e-niaga. Belum jelas apakah langkah ini akan menyebabkan lebih banyak PHK di perusahaan swasta terbesar negara itu dengan sekitar 1,7 juta pekerja Amerika Serikat dan 60.000 lainnya di luar negeri. Diketahui, sekitar 55% paket yang diproses melalui pusat pemenuhannya akan dipindahkan melalui fasilitas otomatis pada Januari 2026 meningkatkan rata-rata biaya unit sekitar 20%. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya akan mendukung manajemen inventaris yang lebih baik, tetapi juga akan mendukung bisnis e-commerce Walmart yang berkembang pesat. Walmart mempertahankan perkiraannya untuk ton fiskal yang berakhir pada 31 Januari 2024 yang menyuruhkan penjualan bersih naik 2,5% menjadi 3% dan pendapatan sebesar 5,9 dolar Amerika Serikat hingga 6,05 dolar Amerika Serikat per saham. Berbagai sumber, IDX Channel.